Hai guys balik lagi di channel official Adam yang F nya double KC apa kabar semuanya semoga berhubungan dan di video kali ini aku akan kasih tau ke kalian semuanya yaitu gimana caranya buat bikin tiktok durasinya itu satu menit atau 60 detik kan biasanya kalau kita bikin video tiktok gitu durasinya hanya montok di 15 detik tapi setelah ada pembaruan dari tiktok ini pembarunya udah lama ya cuman aku baru kasih tau ke kalian soalnya aku juga masih sibuk banget dan untuk bikin tiktok durasi 60 detik ini kalian pastikan udah update terlebih dahulu aplikasi tiktok kalian dan juga eh tiktok ngasih akses buat kalian untuk menikmati fitur ini caranya yaitu yang pertama kan harus punya dulu lagu atau sound yang durasinya mentok satu menit atau setara dengan 60 detik supaya durasinya itu dapat kita pastikan dengan durasi yang ada di tiktok Oke jadi disini aku bakalan ntar layarnya disini aku bakalan contohin ke kalian semuanya Oke langsung saja kita coba ntar aku bakalan screen record dulu handphone ku screen record nah aku bakalan terlihat di sini aku akan buka foldernya disini aku pakai dua tiktok kalau kalian belum tahu cara download tiktok aku udah pernah bikin tutorialnya kalian bisa klik aja di atas sini oke guys sekarang kita langsung let's open the tiktok nah aduh karena aku disini belum mempunyai koneksi internet nah tuh kan nggak ada koneksi internetnya jadi langsung kita praktekin aja caranya kalian klik icon plus yang ada di tengah koneklik dan nanti akan muncul shoot a video seperti ini Hai kelihatan kan Nah kalau udah kayak gitu di ujung sebelah sini tuh ada yang tertulis 15 detik disini 15 second karena tiktokku regionnya USA dan kalian geser kayak gini guys kayak gini dan geser aja otomatis dia akan berpindah ke 60 detik dan si garis yang ada di ujung ini kalau kalian bisa lihat yang ada di ujung ini itu adalah pembatas antara 15 detik di garisan itu tepat 15 detik kalian bisa lihat kan garisannya seperti itu kalian shoot videonya itu jalannya lambat guys kalian bisa lihat aja tuh kan saya lihat kan janya tuh lambat gitu karena berbeda dengan yang durasinya itu 15 detik yaitu cepat gitu kan reboot dulu nah ini yang 15 detik dan bisa cepat gitu karena durasinya hanya 15 detik so mungkin segitu dulu video dari aku mohon maaf so segitu dulu video dari aku mohon maaf apabila videonya kependekan dan juga mohon maaf juga kalau cara ngejelasinnya itu nggak terlalu detail karena supaya ini buru-buru banget dan juga aku mau langsung edit guys oke makasih untuk video ini jangan lupa buat klik tombol like subscribe dan aktifkan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku dan jangan lupa juga buat follow instagram aku at adn.o.c karena disana banyak banget transition yang dapat kalian copy so terimakasih netfield ini jangan lupa buat klik tombol subscribe dan dadah